Timbunan sampah di kota Bengawan saat ini sudah mencapai 250 ton per hari yang kemudian membuat Solo mendapat predikat kota darurat sampah. Menanggapi kasus tersebut, salah seorang warga danukusuman Solo Jawa Tengah yaitu Yayu Fatma memutar otak untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan mengolah sampah non-organik menjadi berbagai kreasi unik yang dapat digunakan kembali. Karena keprihatinan kami melihat kondisi sampah di kota Solo, maka kami dari ibu-ibu PKK itu berinisiatif untuk membuat bank sampah. Dan Alhamdulillah kegiatan kami ini didukung oleh kelurahan, sehingga akhirnya kami dari kelurahan danukusuman itu membentuk bank sampah dengan nama Rejeki Lancar. Untuk saat ini kami dari botol kami membuat lampu hias, yang ini bisa dipakai pada saat tidur, jadi ada lampunya. Lalu dari kemasan kami membuat tas-tas seperti ini, dari botol juga kami membuat seperti ikan, ini nanti ada lampunya. Dan juga dari botol sprite kami membuat berbentuk daun seperti ini. Kalau dipasarkan secara umum kami belum, hanya kami memang sudah menempatkan di beberapa tempat untuk kami pasarkan. Dan kemarin ketika kami ikut pameran pun sudah ada yang mengendaki dan Alhamdulillah sudah laku, malah sudah ada pesanan. Untuk kisahan harga dari mulai Rp2.000, untuk sementara Rp2.000 sampai Rp100.000. Untuk saat ini kami disosialisikan khusus untuk kelurahan danukusuman dulu. Tapi kadang-kadang juga kami diminta dari kelurahan Ain untuk mengisi apa yang kami dapatkan di sini. Dan keinginan kami dengan apa yang kami lakukan ini dapat setidaknya membantu pemerintah kota Surakarta untuk menguringi sampah. Selain itu sampah yang kami hasilkan ini nanti bisa membantu ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dari sampah tersebut. Tidak sendiri, Yayu juga menarik partisipan anggota PKK danukusuman untuk turut andil dalam kegiatan yang sudah dilakukan 6 bulan terakhir ini. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan untuk menambah anggota baru dari masyarakat lainnya. Terima kasih telah menonton!